Ingat ya, hanya boleh mengambil sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Sekarang nih, tinggal diambil hatinya. Karena kalau pengobatan tradisional di sini, hati kelelawar itu biasa dipakai untuk membantu pengobatan penyakit asma ya Pak ya. Kalau di kawasan Sulawesi Utara, kalau di Sopeng sini, kelelawarnya itu nggak diburu dan nggak dikonsumsi. Tapi ada beberapa yang tetap mengambil kelelawar. Hmm, buat apa ya? Nah, kayak beberapa-berapa yang ada di sana tuh, biasanya kalau modelnya gitu, mereka lagi mau persiapan buat ngambil kelelawar. Hanya aja. Pak, lagi mau ambil kalong ya? Lihat ya Pak. Bukannya di sini tuh nggak boleh kalau biar. Kalau mau minum obat, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk obat, ini nggak apa-apa. Nah, sekarang lagi ngapain nih kalau di sini? Bukankan-bukankan dulu. Bukankan duri. Ambil kelelawarnya pakai duri. Bagaimana caranya tuh? Oke, kita ikut aja ya Pak ya. Inilah ritual pertama yang dilakukan sebelum rangkaian prosesi menangkap kelelawar. Mengumpulkan batang-batang perdu-berduri yang banyak tumbuh di tepi sungai. Ayo Pak. Kita bantu bawa bapaknya aja. Duri-nya tajam. Nah, siang ini kita akan ikut Pak Abdul Ilah alias Pak Abdi dan kakaknya Pak Lanwure menangkap kelelawar. Untuk apa? Lihat aja. Nggak perlu lama-lama berpanas-panasan. Karena tempatnya ternyata nggak jauh dari tepi sungai. Nah, peraturan pertama menangkap kelelawar di kota ini hanya boleh menangkap kelelawar yang ada di tepian kota. Denger? Bunyinya udah kedengeran gitu kelelawarnya. Berarti emang pohon kelelawarnya nggak jauh dari sini ya? Pohon kalongnya aja? Nah, berarti sekarang rangkapnya ini disiapkan dulu. Bambu berduri. Dengan seutas tali Pak Abdi mengikat kuat rangkaian duri. Kalau yang nggak biasa, dijamin sudah ketusuk sana-sini dari tadi. Kemudian setelah sampai ke lokasi, Pak Abdi dan Pak Lanwure langsung beraksi. Makanya nggak boleh terlalu beristik supaya mereka nggak toko kabur. Dan hati-hati ntar ke kelelawar. Para kelelawar pun langsung berhamburan begitu serangan juluk atau penggalah berduri dilancarkan. Sebenarnya pada berlomba-lomba kendahan yang paling tinggi, mungkin tahu kali ya kalau di pantai tinggi, galahnya nggak bakal nyauh. Tak lama, penggalah berhasil mengunduh dua ekor kelelawar. Namun, sesuai dengan peraturan kedua, ambil yang dibutuhkan saja. Ya, si kecil pun dikembalikan. Inilah fungsi duri yang tadi kita ambil. Untuk melubangi seip kelelawar. Karena kalau sudah sobek sedikit saja, mereka sudah tak lagi bisa terbang. Ini sudah pesatu, tapi dihidupannya sudah bela. Tidak ada tangan nggak? Tari-tari di sini. Tari-tari di sini. Ingat ya, hanya boleh mengambil sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Nah, sekarang ini tinggal diambil hatinya. Karena kalau sejak pengobatan tradisional di sini, hati kelelawar itu biasa dipakai untuk membantu pengobatan penyakit asma ya, Pak. Tidak kelelawar di sini hanya boleh ditangkap kalau hendak digunakan untuk penyembuhan alias obat. Tak ada alasan lainnya. Nah, kemudian api dalam sekam menyempurnakan rangkaian perjuangan kali ini. Oh iya, hanya hatinya saja yang dimakan. Sisanya, tadi Pak Lanure sudah menguburnya. Nah, sudah matang. Nah, ini dia hati kalong bakar. Teksturnya sih mirip sama hati ayam. Tapi rasanya gimana? Nggak bisa cobain karena di kepercayaan aku, binatang yang bertaring itu lebih baik tidak dimakan. Jadi kita tanya saja ke Pak Apu. Gimana sih, Pak rasanya? Kayak apa, Pak? Hati ayam. Mirip? Rasanya mirip hati ayam? Lebih enak lagi ini daripada ayam. Tapi yang pasti kalau hati kalong ini untuk menyembuhkan penyakit asma ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.